kali ini kita akan membuat background hitam dengan aplikasi sebelumnya pernah dibagikan cara membuat background hitam secara alami dengan media yang ada di sekitar kita pertama kita buka dulu galeri nah ini untuk lebih mudahnya jadi kita tidak main blading kita hanya menegaskan warna yang sudah ada kita mencari gambar dengan warna yang cenderung hitam atau gelap ini aja kemudian klik send kirim kita transfer kirim ke Snapseed sebelumnya bisa kita crop dulu atau tidak juga enggak masalah tapi saya lebih pindah di crop nah ini dari crop kemudian kita klik selektif permainan warna saja cerahnya diturunkan kita atur luas area yang akan di hitamkan ini menunya sudah tidak ada kita klik oke dulu kemudian selektif lagi sebelumnya bisa di zooming yang 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 selamat menikmati kita geser kita turunkan geser lagi ada berapa yang miss oke natas ini masih terlihat agak abu-abu dan kita klik ok nah ini sudah hitam dengan sempurna setelah semua menjadi hitam backgroundnya juga hitam kita tegaskan warna objek utamanya klik lagi selektif jadi kita hanya menggunakan tombol selektif dan permainan cahaya saja struktur kita naikkan ini otomatis akan naik kecerahan tambah juga bisa secukupnya saja agar tidak terlalu silau ini tidak keluar turun naik turun naik turun naikkan turun naikkan jika menginginkan ada kontrasnya juga bisa diatur agak terlihat kuning setelah kontras diatur kita turunkan dikit tidak masalah kontras ini nanti akan menimbulkan kesan objeknya terlihat bulat atau 3 dimensi kemudian kita save ini sudah jadi untuk background hitamnya tinggal klik selesai kemudian ada cara yang lain yang ini kita import dulu kita export kita transfer kirim kirim ke snapshot lagi kita crop kemudian kita ini cropnya terlalu naik turun kan ya kurang bagus nah segini saja crop dan kita main kuas masih ke pengaturan gelap dan terang ini bisa diatur jadi ini nah ini perhatikan bawah untuk melihat area yang mau digosok bisa diaktifkan simbol mata jadi kita set pada minus 10 atau paling gelap kita klik oke dulu melihat perkembangannya nah ini sudah kita yum kekuas kegelap terang aktifkan apa-apa mengenai objek utamanya nanti bisa dihapus untuk yang ini memang biasanya kalau saya jarang menggunakan karena cenderung tidak rapi nanti hasilnya tapi tidak masalah untuk dicoba nah ini ada yang mengenap tadi disini kita set ke penghapus hapus ini bawah masih set hapus ini ini karena betulnya tidak bisa dikecilkan nanti dengan bantuan tadi lagi selektif nah ini tinggal ini tinggal ini tinggal ini asli lagi aku aku asli lagi kurangannya ini penghapusnya penghapusnya klik oke kemudian dibantu tool selektif tadi tinggal dikit nah secara turunkan tinggal kita naikkan struktur untuk kecacamannya nah ini ya main kontra sedikit sedikit saja secara selera klik oke tinggal di save atau mungkin jika mau diatur ulang tinggal selektif di menu yang lain ya semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan dulu semuanya